Hai Hai semuanya apa kabar kalian yang ada di Indonesia semoga semuanya baik-baik saja ketemu lagi kayaknya sudah nyaman akhir-akhir ini jarang upload video karena aku agak agak sibuk jadi enggak kayak gimana ya jadi kayak kenapa kalau di depan kamera ngomong itu jadi kayak lupa semua aduh kepi ya sih mbak eh jadi kayak ngeblank ngeblank gitu padahal tadi aku sudah di otak sudah-sudah sudah terpikirkan mau ngomong apa saja cuman kalau sampai depan kamera itu kayak sudah lupa semua jadi setelah lulus kuliah aku bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta pada waktu itu waktu pulang kerja aku masih ingat banget jadi aku mainan wicet aplikasi wicet aplikasi wicet itu kan bisa look around bisa cari bisa cari teman di sekitar gitu nah disitu suamiku dia nambahin aku jadi dia kayak nggak ada di aku gitu cuman aku pikir iki iki wongki sopo gitu loh kok enggak ada enggak ada apa enggak ada fotonya terus tulisannya namanya juga tulisannya kayak tulisannya mandarin gitu jadikan aku tuh nggak mau nggak mau nggak mau confirm nggak mau terima teman dia karena aku pikir eh bener ngasih kalau kalau orang yang kita kenal lewat sosial media itu pasti tingkat kes seriusannya itu cuman berapa persen kalau pun ada ada yang cowok yang baik yang bener-bener mungkin 20 atau 30 persen lah karena yang namanya sosial media kan kita nggak bisa percaya apalagi kalau apalagi kalau kalau aku lagi baca berita gitu ya kan ada orang yang ditipu ada orang yang kadang sampai dibunuh sampai meninggal karena kita nggak tahu kita kan kenalnya dari sosial media kita nggak tahu orang itu siapa asal-usulnya bagaimana Apakah dia orang yang baik Apakah dia orang yang jahat kita nggak pernah tahu karena kan itu orang asing yang bagi kita jadi di saat suamiku itu dia kayak ngedeketin aku terus selalu kirim pertemanan jadi aku kayak nggak percaya gitu sama dia jadi kalau di WeChat itu sebelum kita blog dia kalau dia pernah menambahkan kita pasti dia bisa menambahkan kita terus gitu kecuali kalau kita tolak pertemanannya jadi setelah beberapa kali dia mencoba untuk kenal aku akhirnya aku aku terima dia di WeChat itu terima dia sebagai teman jadi mulai dari situ dia mulai sering ngechat cuman aku kayak agak sombong bukan agak sombong sih lebih ke bodo amat aku nggak kenal ya udah kalau ditanya apa aku jawab apa-apa gitu aja akhirnya dia ngajakin ketemuan cuman beberapa kali ngajakin ketemuan aku selalu alasan sakit atau kerja lembur jadi aku nggak ada waktu untuk ketemu dia pada akhirnya suatu hari aku mau ketemu sama dia karena karena kasihan teman-teman dia udah udah kayak Hai kayak berkali-kali aku nggak nempatin janji gitu jadi ya sudah lah untuk sekedar ketemu oke oke aja akhirnya aku ketemu sama dia di salah satu mall cuman makan aja sih cuman makan aja ketemuan ya gitu cuman saling ngobrol biasa lah suamiku itu dia karena sudah bertahun-tahun kerja di Indonesia dia jadi bahasa setelah pertemuan dia masih sering ngechat dia masih sering kayak peduli gitu cuman aku masih cuek juga dia butuh waktu tiga bulan untuk untuk aku mau membuka diri bukan membuka hati membuka diri dulu seperti oke lah aku mau chatting sama kamu aku mau lebih terbuka lagi gitu akhirnya setelah berjalannya waktu kita deket kita mulai jadi teman akhirnya setelah kurang lebih satu tahun kenal akhirnya kita pacaran di saat pacaran itu setiap aku ketemu aku juga ngajakin temen aku jadi kalau ketemu itu selalu bertiga dia selalu bayarin aku kemana-mana dia bayarin kita nonton dia bayarin juga jadi setiap kita pergi ketemuan itu aku pasti ajakin teman jadi selalu bertiga dan pada akhirnya dia bilang kamu mau nganikah sama aku aku serius kata dia gitu cuman lalu aku pikir kalau kita sudah ketemu sama orang yang baik Hai kenapa tidak dan akhirnya kita pun menikah Hai menikah di Jakarta kalau nggak salah di puncak ya di puncak di puncak itu kita cuma makan-makan keluarga besar aja nggak ada perayaan apa-apa jadi di Indonesia itu cuma hijab Kabul nggak ada perayaan sama sekali dan dia mau masuk Islam seneng banget dia mau masuk Islam karena dia pengen nikah sama aku kan karena aku orang Islam jadi aku bilang kalau kamu menikah sama aku kamu harus masuk Islam dulu jadi akhirnya dia mau dia setuju dengan syaratnya akhirnya kita menikah lalu aku terbang ke Tiongkok ke Cina untuk ketemu sama ibu dia jadi 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 guys nikah dulu baru ketemu saat itu mutu aku dia nggak ke Indonesia jadi jadi kita itu berdua sudah nikah secara Islam baru kita nikah ke Tiongkok dengan adat tradisi mereka jadi seperti itu teman-teman di mana aku ketemu sama suniku itu jadi semuanya berawal dari sosial media cuman kalian yang lagi cari jodoh nggak bisa berpatokan banget nyarinya harus di sosial media karena kita juga harus hati-hati kalau kita tidak mengenal orang itu orang itu jahat atau gimana kita tidak kita tidak tahu semua itu jadi kita itu harus jaga diri kita itu harus benar-benar bisa mengenal dia dengan baik dan jangan terlalu kayak termakan omongan manis gitu kayak yang oh iya aku akan serius sama kamu aku akan nikahin kamu jadi semua itu jangan langsung percaya kita harus kita harus pertimbangkan juga jadi aku kasih sarannya sih begitu cuman nggak ada salahnya kalian kalau mau mencoba mencari jodoh di sosial media atau dimana nggak apa-apa itu hak kalian cuman hati-hati pokoknya hati-hati jaga diri baik-baik karena semua orang itu nggak semuanya baik jadi begitu teman-teman kita juga nggak tahu yang namanya jodoh itu kita bisa ketemu di mana dan dapat dimana kita semua itu nggak pernah tahu yang penting kita usaha dan niatnya niatnya juga harus tulus harus tulus dan niatnya itu yang baik begitu begitu semuanya untuk yang belum dapet jodoh semuanya semangat kita nggak tahu kapan jodoh itu akan bertemu dan kita nggak kita juga nggak pernah tahu dengan siapa kita akan menikah bisa jadi di luar negeri bisa jadi di Tiongkok seperti saya atau dimana di belahan dunia lain mananya itu semua bisa 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 terjadi semuanya bisa terjadi karena aku juga nggak nyangka aku bisa bisa nikah sama orang Tiongkok karena kan basically aku di Jakarta itu cuman karena cuman kuliah aku tuh asalnya dari Sumatera cuman waktu kuliah aku ikut kakakku ke Jakarta begitu teman-teman aku juga nggak nyangka semoga video ini menghibur kalian semuanya thank you yang udah mau subscribe aku yang udah mau nonton video aku halo semuanya salam kenal jangan lupa di subscribe comment kalau kalian mau misalnya video aku kurang apa kalian bisa komen bisa kasih tahu aku di bawah karena aku baru-baru banget nge-vlog nge-vlog begini jadi mungkin masih agak grogi atau mungkin masih ada salah-salah kata aku minta maaf kalau aku salah-salah kata atau kurang berkenan semuanya sekali lagi salam kenal jangan lupa subscribe sampai jumpa di lain waktu bye bye thank you semuanya semoga semuanya sehat-sehat selalu amin ya